Terus hukumnya Adal Pulsah Oh cek rientus, jadi Adal Pulsah yang santri dan kepentingannya benar boleh beli disini hahaha Adal beras ya bodoh yang makanya untuk Toat silahkan beli disini yang enggak jangan misalnya ada yang bodohnya tetap lagi kan ada yang halal seperti contoh tukang parkir kalau misalnya ada yang selingkuh ayam berkumpulnya di Joko berarti ada yang memberi kontribusi ayam hahaha tidak apa-apa ternyata ini kan cerita karena kita itu enggak pernah mungkin kita enggak pernah maksiat langsung tapi efek dari perilaku kita, sistem kita kalau di santri supir, supir bias ini sering ditulis semoga sampai ke tempat tujuan tidak ada yang menyebabkan jodohnya tulisannya itu ada yang separuh itu hape maling atau hape ini jadi prostitusi hahaha apa yang itu semoga kabul kajatnya hahaha halal repot itu serau sangguna hahaha aku yang panjang kenian semoga yang baik kesampaian hahaha tapi yang suci semoga kabul apa berarti yang maling ya kabul kajatnya yang menyebabkan tempat maksiat kabul kajatnya oleh itu pengiran itu zulumat itu ada makanya si Abdul Qadir al Jilani yang mengundangi sultanul awliya aku berkali-kali fatwa ini majlis ilmi si Abdul Qadir yang alimnya begitu terkenal ketua walimawon bingung menghadapi fenomena itu sampai beliau punya fatwa masyur itu aku apal takbir itu aku nganti saat ini apal halal halal hukminlah halal lo aynin karena itu halal 100% sampai beliau berani bertahu halal 100% halal halal hukminlah halal lo aynin kalau masih ingat betul takbirnya beliau di kitab al hunyah di tolibi toriq ilhaq itu satu-satunya kitab beliau paling populer saya punya banyak kitab beliau tapi paling dipakai ulama seluruh dunia gini al hunyah di tolibi toriq ilhaq halal halal hukminlah halal lo aynin yang namanya halal itu hanya hukumnya indawah tapi aynya tidak akan halal tapi kok halal ini misalnya jadi supir 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 yang ada orang dagang ya bayar normal apa adal pecel ini beri harja normal kalau orang yang ngantar riba apa yang ngantar di lembaga riba berapa yang ngantar di prostitusi berapa yang ngantar di mangkal copetani berapa berapa tapi karena kita nyupir pokoknya tidak ada yang bayar ya berangkat nah itu halal halal hukmin kita menerima uang itu halal karena secara hukum tapi kalau aynin copet misalnya bayar kue nganggung uang copet tuku pulsa dari uang hasil copet kalau yang nganggung pulsa nanti saya salam tampil sampai kia ini tidak tidak usah mau nafek ini kalau ayninnya sudah bisa tetap bisa ayo sakit tidak bisa kalau ayninnya pasti mulut berapa orang soleh marung makan minggu kekuatan sholat tidak ada yang lain ayo santri tuku pulsa saya silaturohim pengumuman ngaji tidak ada yang tukang selingkuh terus hukumnya ada pulsa tidak ada pulsa yang santri dan kepentingannya benar boleh beli di sini hahaha kalau ada beras yang makanya silahkan beli di sini yang tidak jangan misalnya pemanu orang bodoh ini tetap lagi kan ada yang halal seperti contoh tukang parkir kalau misalnya orang selingkuh ayam mereka membeli berarti mereka memberi kontribusi ayam hahaha tidak 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 kalau halal halal hukumnya halal 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 itu karena kalau ngakalim berapa tidak ada duit loh khawatirnya menggunakan ke pengirannya itu ada duit tidak ada duit karena itu tidak ada duit itu halal hukum kalau misalnya bakul kayu atau bangunan tidak ada duit apa apa orang mati-mati ganti-ganti kalau misalnya tasbe benar, bahannya tasbe benar saya cina, saya non muslim kalau orang muslim, kalau tukang ini kulaan jadi suga, suga orang non muslim tinggal ke kafiran, haram ini kan ayo, contohnya halal karena jari memuji halal murni banyak langit cepat, tanpa canggam tanpa gendeng, gendeng itu masalah sampai sohabat itu kena botiru sohabat itu orang non muslim melayu 200 sampai ngumpih, mereka ada kawar jadi ahalul halal, alma unnazil minasama halal itu halal itu banyak yang langsung turun kok, langit itu orang non transaksi, orang apa pun makanya badan itu orang non muslim jadi kalau misalnya disalam, santri santri ini soleh, bagus pulsa tapi yang itu pulsa dari sekian kepentingan kepentingan ayo santri soleh lebih, diku kendaraan tapi diku khusus pisat awari songallah tetap ada maksiat kalau bengsin, BBM, gini gini action mobil ke Amerika Amerika seneng-gane nyerang Afghanistan jadi ini ingin akalul halal, alma unnazil minasama kalau tidak ada cerita ini, kisah nyata ada seorang kiai itu, kiai besar dia kiai besar, tukang pidato ini sampai nandur gedang, ditandur piambak, tengguri rumah ya gedang-gedang pisang ini tiap teman anak-anaknya ini gedang-sitok diris misalnya anaknya lima, diris lima gedang-gedang pisang-sitok ada yang ada, mereka mengaku itu mau balik yang nyalamkan tembak itu, macam-macam tidak menunggu yang haram, itu kafar mereka satu-satu nyalamkan yang tidak tandur yang mengaku duit halal, tanahku yang halal anaknya agrab, tanya jadi apa tanahku yang halal, di sini Bapaknya untuk itu di sengketa saya merasa tidak, saya terlalu kiai keInduk di luar yang halal adalah itu, seperti warisan pada anak-anak paling rawan Subhan malah kiai keInduk perkara ini yang apapun ada itu dia apapun, itu dia apapun ada seorang keinduk itu apapun ada yang öyle bukan apa saja yang keinduk, harus di sini seperti rumah keinduk, macam-macam bapaknya kegegir sama Pak D, Pak Lie saya juga tidak dikiai itu dilupakan seorang ini sudah salah, padahal bapaknya kok hasil? misalnya bapaknya rambam nyatuh-nyatuh itu habil-hubil nah itu masalah tetap masalah jadi apa? sampai raihnya orangnya apa yang halal ternyata semua unadeng apa? Banyudan maka kalau udoin, kelambimu haram nampak dosa, kalau udoin, repet tapi intinya zulumat kebenaran yang membawa zulumat yang ini kevasikan itu silsilahnya panjang karena yang benar, Dawai Sabtu Khadir yang benar, yang dihalal oleh Allah yang salah, yang dihalal oleh Allah yang ada yang ada yang ada yang ada kalau ada yang ada yang ada yang ada ya ada yang ada yang ada contoh gampang itu itu Dawai Sabtu Khadir saya sebagai orang ahli fakir itu akan memberi analogi memberi contoh kalau contoh di fakir yang masyarakat uyah itu najis apa-apa? najis peledong kalau matitab safi apa? najis ya kalau Allah bilang najis misalnya ya kita bilang najis misalnya uyah, najis tapi lemah itu suci ya sudah kita bilang lemah itu suci padahal lemahnya bukan uyah orang safi itu lemah karena pengirannya itu pintar dari ini uyah itu najis peledong itu misalnya cari safi itu najis saya ngerti peledong jadi kangkung jadi subur, lemuh ya sudah terus dipanggil ya terus jadi suci orang yang cari ini oh ini materinya sudah mengandung urat-uratnya sistemnya sudah mengandung peledong jadi lebih banyak kalau kamu tahu najis semua organnya sudah masuk jadi yang mau ngerti suci airnya itu tidak apa-apa jadi ini saya dinali pintar untuk menghentikan yang darah ini suci yang darah ini suci ya yang apa darah ini suci maka aku harus bersih yang ini suci kebih ada orang was-was jadi ini aku harus bersih yang suci kebih baru terus tak kebih jadi yang mau ngerti suci yang darah ini suci tidak ada yang ada yang ada yang ada menatur misalnya ada orang nah, cuma orang yang berada di sebarang itu secara Allah suci kita dari sini suci, tapi airnya bisa suci itu buat yang terlalu sakit kan orang yang berada di bawah nah, misalnya ada orang misalnya Rukhin, Macak, Sandri, Moro Mejid jam 11 malam lalu itu jenisnya dhurnan, dhurnan yang imbang kalau ada jam sekolah saya, saya nyopet jam tapi kalau ada Mejid, saya tinggal lalu itu mahalul istihad kalau begitu mahalul apa? istihad faham? beragama itu begitu ilahyumil kiamah, makanya kalau kiam yang paling selesai dunia saya tidak bisa lepas ke dosa, karena halalnya dia itu hanya halal hukum, tidak halal ini karena ini pentingnya ngajifal halal, halal hukum, halal ini jenis halal, halal hukum, halal ini